Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kami dari Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang Kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Uji korelasi persen, regresi linier sederhana, dan analisa profit Dengan anggota kelompok, kami ada Aymun Mustofia dengan AKF 18187 Beris Olivia dengan AKF 18145 Desi Lailis Soliha dengan AKF 18146 Elok Fitria dengan AKF 18157 Leli Ayu Pramisti dengan AKF 18164 Dan Widya Larasati dengan AKF 18181 Baiklah langsung saja kita masuk ke uji korelasi Uji korelasi menurut Subiarto 2015 adalah Suatu metode statistika Yang digunakan untuk mengetahui kearah tak hubungan Antara dua variable Arah hubungan dari korelasi ditunjukkan dengan tanda plus dan minus Korelasi sendiri dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama korelasi positif Yang kedua korelasi negatif Dan yang ketiga korelasi nol Yang pertama korelasi positif Korelasi positif artinya Suatu hubungan antara variable X dan Y Yang ditunjukkan dengan hubungan sebab-akibat Dimana apabila terjadi penambahan nilai pada variable X Maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variable Y Menurut Subiarto 2014 Contoh korelasi positif Semakin tinggi badan X seorang anak Maka berat badannya akan bertambah bulan Y Berikut contoh gambar diagram Koefisien korelasi X dan Y mempunyai hubungan positif Yang kedua ada korelasi negatif Jika pada korelasi positif meningkatkan nilai X Akan diikuti penambahan nilai Y Korelasi negatif berlaku sebaliknya Jika nilai variable X meningkat nilai variable Y Justru mengalami penurunan Menurut Subiarto 2014 Contoh korelasi negatif Apabila harga vaksin X meningkat Maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut Mengalami penurunan Berikut gambar Diagram koefisien korelasi X dan Y Mempunyai hubungan negatif Dan yang terakhir korelasi 0 Kedua variable tidak memiliki hubungan yang linier Dengan kenaikan atau turunnya nilai Tidak berkaitan dengan variable Uji korelasi person Digunakan untuk mengetahui hubungan Antara satu variable dengan variable yang lain secara linier Data yang digunakan berskala interval atau rasio Nilai korelasi R adalah 0-1 Semakin mendekati 1 Hubungan yang terjadi semakin kuat Sebaliknya Nilai semakin mendekati 0 Maka hubungan yang terjadi semakin lemah Menurut Sugiono 2010 Menurut Sugiono 2010 Pedoman yang menginterpresentasikan hasil koefisien korelasi Sebagai berikut 0,00-0,199 artinya sangat rendah 0,20-0,399 artinya rendah 0,40-0,599 artinya sedang 0,60-0,799 artinya kuat Dan 0,80-1,000 artinya sangat kuat Berdasarkan pedoman di atas Data yang semakin mendekati 1 Maka data tersebut semakin fal Syarat uji korelasi person Ada beberapa persyaratan Untuk dapat mengikuti uji korelasi person Yaitu Yang pertama Sampel diambil dengan teknik random atau acak Yang kedua Data yang akan diuji harus homogen Yang ketiga Data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal Dan yang terakhir Data yang akan diuji bersifat linier Fungsi dari uji korelasi person Sebagai salah satu statistik Inferensia adalah untuk menguji kemampuan generalisasi Atau signifikasi hasil penelitian Ada pun syarat untuk bisa menggunakan uji korelasi person Selain syarat menggunakan statistik parametris Juga ada persyaratan lain Yaitu variable independent X dan variable Y Harus berada pada skala interval atau rasio Menurut Hanmin 2012 Langkah-langkah uji korelasi person Yang pertama Menentukan H0 dan H1 Yang kedua Menentukan batas kritis Berdasarkan nilai alpha Sama dengan 5% Menentukan Untuk mencari R Jika R hitung lebih besar Jika R hitung lebih besar R tabel Maka H0 ditolak H1 diterima Jika T hitung lebih kecil T tabel Maka H0 diterima H1 ditolak Yang ketiga Yang ketiga R kuadrat Sama dengan Koefisien determinasi Yang besarnya adalah Kuadrat dari koefisien korelasi R Yang keempat Menentukan nilai T Jika T hitung lebih besar T tabel Maka H0 ditolak H1 diterima Jika T hitung lebih kecil T tabel Maka H0 diterima H1 ditolak Yang kelima Perhitungan nilai statistik Dengan rumus R Satu Untuk membuktikan Kemaknaan hubungan Dua variabel Menggunakan rumus T Berikut rumus korelasi person R X Y Sama dengan N Sigma X Y Dikurangi Sigma X Dikali Sigma Y Dibagi akar N Sigma X kuadrat Dikurangi Sigma X kuadrat Dikali N Sigma Y kuadrat Dikurangi Sigma Y kuadrat Dimana R X Y Korelasi antara X dan Y X nilai X Y nilai Y Dan N Dan N Banyaknya nilai R kuadrat Koefisien Determinasi Nilai yang besarnya Adalah kuadrat Dari koefisien Koefisien Korelasi R Sebagai pengaruh Yang diberikan Variabel bebas Atau independen X dan variabel terkait Dependent Y Maka nilai koefisien Determinasi Berguna untuk Memprediksi Dan melihat Seberapa besar Kontribusi pengaruh Yang diberikan Variabel X Bersama Terhadap Variabel Y Selanjutnya Koefisien Determinasi R kuadrat Koefisien Determinasi Merupakan Suatu angka Yang terdapat Dalam analisis Korelasi Yang besarnya Adalah Kuadrat Dari koefisien Korelasi Atau R kuadrat Koefisien tersebut Sebaik koefisien Penentu Karena Variant Yang terjadi Pada variable Dependent Dapat dijelaskan Melalui Variant Yang terdapat Pada variable Independent Menurut Sukiono 2016 Contoh Soal Suatu Penelitian Dilakukan Untuk Mengetahui Apakah Ada hubungan Antara Berat Badan Dan tinggi Badan Bayi Yang baru Lahir Berat Badan Bayi Menurut Satuan Kilogram Ada 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 Dan 3,5 Tinggi Badan Bayi Dalam Satuan Sentimeter Ada 4,5 45 47 49 50 52 55 55 Ujilah Apakah Ada hubungan Antara Berat Badan Bayi Dalam Satuan Kilogram Dan Tinggi Badan Bayi Dengan Alpha 5% Dan Hitung Berapa Besar Derajat Keeratannya Disini Kita Menggunakan Tabel Penolong Dengan Jumlah BB Bayi Ada 16 Dan Tinggi Badan Bayi Ada 298 Langkah-langkah Pengerjaannya H0 Tidak Ada Hubungan Antara Berat Badan Bayi Dan Tinggi Badan Bayi H1 Ada Hubungan Antara Berat Badan Bayi Dan Tinggi Badan Bayi Disini Kita Menggunakan Rumus R Sigma X Y Dikurangi Sigma X Dikali Sigma Y Dibagi N Dibagi Akar Sigma X Kuadrat Dikurangi Sigma X Kuadrat Dibagi N Dikali Sigma Y Kuadrat Dikurangi Sigma Y Kuadrat Dibagi N Disini Kita Mendapatkan Jumlah 0,994 Didapatkan Korelasi Positif Sebesar 0,994 Antara Hubungan Berat Badan Bayi Dan Tinggi Badan Bayi Hal Ini Berarti Semakin Besar Hasilnya Maka Semakin Besar Hubungan Keeratannya Antara Berat Badan Bayi Dan Tinggi Badan Bayi R Hitung 0,994 Lebih Besar R Tabel 0,8114 Dengan DF 4 Maka H0 Ditolak H1 Diterima Dan Data Di Atas Termasuk Data Yang Sangat Kuat Soalnya R Hitung Mendekati Angka 1 R Kuadrat Sama Dengan 0,9942 Sama Dengan 0,9882 Artinya 98,8% Tinggi Badan Badan Bayi 98,8% Dipengaruhi Dengan DB Bayi Sisanya 1,2% Dipengaruhi Dari Faktor Lainnya Maka H0 Ditolak H1 Diterima Data Tersebut Termasuk Data Yang Sangat Kuat Karena R Hitung Mendekati Angka 1 Disini Kita Menggunakan R Tabel Untuk DF 1 Sampai 5 Untuk Mencari Nilai R Tabel Kita Gunakan Taraf Kesalahan Alpha 5% Dengan Rumus DF N Dikurangi 2 Dimana N Adalah Sampel Kita Kemudian Dikurangi 2 Sama Dengan 4 Sama Dengan 4 Jadi Kita Cari Di Sebelah Kiri Tabel Angka 4 Kemudian Atasnya Dengan Alpha 0,005 Kita Temukan R Tabel Nya Adalah 0,8 114 Perhitungannya Disini Dengan Jumlah Berat Badan Bayi Ada 16 Tinggi Badan Bayi 298 298 Nilai XY 804,4 X Kwadrat Ada 44,18 Dan Y Kwadrat Ada 14 8 64 Selanjutnya Uji Hipotesis Uji T Untuk Menguji Hipotesis Yaitu Pengaruh Antara Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Maka Dilakukan Uji T Taraf Signifikasi Dua Arah Pada Derajat 0,05 Menurut Sugiono 2016 Kriteria Pengujian Manual H0 Diterima Jika T Hitung Lebih Kecil T Tabel Rumus T Hitung Sendiri R Akar N Kurangi 2 Dibagi 1 Kurangi R Kwadrat Sama Dengan 0,994 Akar 6 Dikurangi 2 Dibagi Akar 1 Dikurangi 0,994 Kwadrat Sama Dengan 5,52 Keterangannya N Adalah Jumlah Sampel Atau Subjek DF Derajat Kebebasan Untuk Mencari Nilai T Tabel Disini Kita Juga Menggunakan Nilai T Tabel Dengan T Tabel 2,776 Topel 2,776 Dibagi ерх